Balik lagi di nyari makan Balik lagi di nyari makan Di konten kita yang memang hobinya makan Kita lagi ada di Jalan Merdeka, Kayu Agung Kita lagi ada di mana aja? Di kedai Bukning Oho, kedai Bukning ya Ini makanannya banyak Jadi hari ini, tapi kami hari ini Bakalan nyobain salah satu menu Yang Bukan, Asri Kayu Agung Asri Bandung Jadi kita bawa pala Si Neng mau nyobain apa Neng? Kita mau nyobain apa, Kay? Seblak Seblak Oke Tapi sebelum kalian lihat kami makan Dan juga nge-review Seblak Jangan lupa Like Jangan lupa juga kasih komen yang paling menarik Buat kami berdua Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe Dan juga nyalain loncengnya Karena semuanya gratis Tanpa dipengin biaya Tapi yang bakalan kalian keluarin adalah biaya Buat beli kuota Oke Kita masuk ke reviewnya Dan kita mulai petualangan makan kita hari ini Kami sudah pesan Dan kalau aku pesannya ini Seblak seafood Level 5 Kalau ini Seblak mix Isinya sosis Ceper dan Dakso Dan juga minumnya kami pesan tadi sama Ini kami berdua ini yang masalah hati ya Jadi kami pesannya sama Ceko Dan juga kalian di rumah siapin juga Seblak yang sama kayak kami ya Biar kita cemilan apapun Biar gak ngiler Oke Kita cobain ya Kita mulai cobain Suapan pertama Kuahnya dulu Kak Oke Kuahnya dulu Bismillahirrahmanirrahim Dan Cak kayaknya disini Dengar dari salah satu temen juga ngomong Kalau disini itu salah satu Tempat makan seblak yang paling pedis Perbaiki kayak gue Sebenarnya kenapa sih seblak ini namanya seblak ya Kok aku agak aneh ya Padahal bahan seblak itu kan kemplang kan Kemplang atau kerupuk Kerupuk Tapi ini kemplang kan Kerupuk yang dikumpul Sudah Jadi kalau dikali lagu Kalau dikalemang Masih banget ya Tapi ini udah Kayak level yang di palemang sih Udah ya Udah sama ya Kuahnya Kuahnya sama Oke 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 Itu tadi gak kayak indomie Biasanya tuh rasa seblak itu kayak indomie Kayak rasa rasa dikasih buku indomie tau kan Ini sih buku Sibunya ini sebenarnya lebih ke arah batu ikan ya Kayak suki Kayak suki Ini kayak tombyam Tombyam yang dikasih kuah sebelah Ternyata bahasanya Biasanya kalau gak suket banget Asem Tapi ini gak Gak ya Oke Iya ada sayur deh juga Ini sayur deh Sayur deh Sayur deh Oh ya tau Kayak enak ya Kayak ini sumpah pedes-pedes banget Bagus Ini micinnya pas Kita ngomongin micin terus woy Gara-gara piat Apa? Topi lah Gara-gara topi Tapi yang banyak micin enak loh kemarin Kalau ini micinnya pas Sebenernya makannya enak tuh gini Dirasain Dirutapin Tapi ini petis sama aslinya tuh enak Biasanya ada yang petis aja Kak Iya tapi ini pedes banget Ricit aja yang mempel 4, mempel 5 gak sepedesnya Perdesainya tuh menusuk sampai ke ginjal loh Serius Kalau kalian tahu yang menusuk-nusuk sampai ke ginjal Ini pedesnya sampai ke ginjal Banget Ini lebih kelima Ini lebih kelima Ini lebih kelima Ini lebih kelima Ini hakiki banget ya Ini kematannya Hakiki dan menter banget Tapi emang seblak itu Cocok banget Kalau di santapnya pas sore Kalau di Bandung kan lagi dingin-dinginnya ya Ini mumpung cuaca Kayu Agung lagi dingin juga Jadi Kayu Agung lagi musim dingin ya Jadi kalau yang mau datang Kayu Agung Jangan lupa bawa jacket Karena Kayu Agung lagi musim dingin Karena Kayu Agung itu banyak sekali musim Kita udah ngelewatin musim rambutan Musim duren Nah sekarang lagi musim luku dan musim dingin Mangis juga tuh Jadi siapin jacket kalau datang Kayu Agung Jangan lupa ya Kayaknya isian aku lo tuh banyak ya Kayak Coba deh kayaknya Aku kayak sanggup Aku sepertinya harus menyerah Oke guys Untung kakak Penter banget ini Ini kementeran yang luar biasa Ini yang isi keju bukan? Kayaknya sih seharusnya isi keju Itu lebih enak dong Biasanya Oh benar tuh Ricis banget Ini juga jalan keputahan kita semua ya Dan ini enak banget Rekomended Jangan lupa datang ke Kedai Buming ya Bukan cuman sebelak Ada juga basur Ada juga nasi Juga enak banget Ini enak banget Manis loh Level 5 tuh bilang manis Lagi minum es Enggak kan Jadi yang level 5 ini tuh Yang ini Yang seafood Ini first taste nya itu Manis Kalau yang level Yang 5 Itu 5 Ini 5 Ah ah 5 ya Kalau yang mis Yang mis Mix Itu Asin 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 Jadi bedanya Pas ini kirain Manis Ternyata pedas Tapi ini gak semanis Orangnya Ini pedas Saudara-saudara Bermanis-manis Sebelum Kedai Buming Menyerang Anda Dengan kepedasannya Dan satu lagi Ini harganya Murah banget Ini harganya Murah banget Ntar kami kasih tau Harganya juga Kalian pasti akan Gembira dengan harga ini Kalian lihat ya Ini bener-bener cabai Ini ada Ada Tuh cabai-cabainya Masih kelihatan Ini pedasnya Bukan karena saham Tapi udah-bener Karena cabai Ini cabai banget Dan menusuk Sampai ke tulang Oke Udah habis Belum Kalian yang dirumah Udah habis Belum Kalau kami berdua Sudah habis Sudah habis Sudah habis Sudah lenyap Sudah lenyap Bersama cabai-cabai Yang menusuk Ke ginjal Dan Saatnya kami akan Mereview Gimana rasanya Oke Kita mulai dulu Dari seafood Ini seafood Seafoodnya itu Sebenarnya Dari Tomyak Ya Kayak itu Dari Tomyak Atau Suki Suki Jadi Suki Yang makanan laut Ya memang Suki itu Dari seafood sih Jadi Kalau dari Yang seafood Mau dikasih nilai Seperti yang saya tadi First impressionnya Ini adalah manis Ketika Suapan keduanya Terasa Dan itu Yang luar biasanya Adalah edek Dan Pedasnya itu Sampai menusuk Ke jantung Ke ginjal Dan Ulu hati Dan Kami kasih nilai Sembilan Persepul Next Sebelak Ini Sebelak Mix First taste Nya itu Asin Isiannya Isiannya itu Ceker Bakso Sosis Kalau untuk Ukuran Kayu Agung Ini Mantep Jadi Nilainya Sembilan Persepuluh Eh Tujuh Sembilan Kok bingung ya Jadi sembilan ya Enggak Jarinya tujuh Kak Sembilan Oke Jadi Oh ya Tadi Harganya sama Ini Dua-duanya sama Jadi seluruh Sebelak Yang ada Disini Itu Rata-rata Adalah 15.000 Jadi seluruhnya 15.000 Rupiah Mantep Mantep Banget Dan Ini Satu lagi Kami tadi Pesan Ini Choco Oreo Choco Oreo Ini Kalian Mau tau gak Harganya Berapa Untuk Satu Belas Segede Ini Harganya Cuman 5.000 Rupiah Mantul Gak Tuh Jarang-jarang Kan Ada Minuman Yang Harga 5.000 Dapet Choco Oreo Dan Sekali Lagi Juga Bahwa Ini Semua Ini Cabenya Memang Bener-bener Cabai Tadi Kelupaan Pedas Itu Bener-bener Pedas Dari Cabai Dan Ini Recommended Banget Bagi Kalian Yang Sore-sore Lagi Pengen Bakar Seblak Jadi Dateng Seblak Keseblak Kedai Bukning Di Jalan Merdeka Kayu Agung Di samping Apotek Rehan Ataupun Astol Jadi Gak Jauh-jauh Dari Situ Oke Oke Kita Selesai Di Konten Ini Konten Nyari Makannya Dan Kembali Kami Harus Mengingatkan Kepada Kalian Semua Jangan Lupa Like Video Ini Jangan Lupa Juga Comment Menarik Kalian Di Bawa Dan Juga Jangan Lupa Subscribe Dan Juga Nyalain Tombol Lonceng Karena Semuanya Gratis Tanpa Dipulih Biaya Dan Juga Bagi Kalian Yang Mau Ngedapat Giveaway Pada Saat Kami Sudah Mencapai 10.000 Subscriber Jangan Lupa Di Atas Situ Atas Situ Atas Situ Oke Di atas Situ Linknya Dan Juga Nanti Bakalan Setiap Kelipatan 1000 Kami Bakalan Ngasih Kalian Giveaway Tapi Kami Masih Rahasiain Jadi Nanti Lihat Di Konten Girls Sitenya Punya Si Cewek Sebelah Oke Dan Saatnya Kami Harus Mengatakan Bye Dabyo 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 Budap B Hit Dabyo Lap 你 杀 Dabyo 走 Sip Sip Dis Sip 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 布 Sip Sip